Masih dalam kisah berjudul Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April, kita sekarang akan mendengarkan bab 17. Bersama-sama mari Audio Tune Lovers, let's check it out together and find out what is going on. Ana bangun dari tidurnya, dia melihat ada Ray yang masih tertidur di sebelahnya. Ana mengecup kening Ray dan beranjak turun dari ranjang kasur. Ana langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Jam menunjukkan pukul 4 subuh yang artinya Dimas satu jam lagi akan datang. Selesai mandi Anda membangunkan Ray, dia memercikkan air dari rambutnya yang basah. Rayhan mengercap karena air yang menetes di wajahnya. Ray membuka matanya perlahan, tampak wajah cantik yang pertama kali dia lihat. Ray langsung saja membawa Ana ke dalam pelukannya. Kenapa membangunkanku? Ini sudah pukul 4 subuh, kamu pulang sana ya. Seru Ana. Rayhan menciumi wajah Ana. Gak mau, kali ini ikut dengan aku. Ana mengernyit. Kemana? Kerumahku. Kita sarapan bersama, kata Ray. Aku buatkan sarapan dulu untuk Dimas, kata Ana. Ray memeluk Ana erat, dingin-dingin enaknya memang memeluk seseorang yang disayang. Ray bahkan menjadikan Ana guling. Aku sudah menyediakan pelayan untuk membuatkan Dimas makanan, kata Ray yang membenamkan wajahnya di leher Ana. Pelayan? Ana tidak mengerti akan ucapan dari Ray. Ray mengecup leher Ana. Pelayan itu akan tinggal di sini, dia akan menemani kamu. Ana mengecup kening Ray, dia juga mengelus rambutnya. Baiklah, aku ikut ke rumah kamu. Ray menyunggingkan senyum di bibir. Ana mau ikut dengannya dan pelan-pelan Ray akan mengisi namanya di hati Ana. Dia akan menggeser nama Dimas yang masih berada di hati kekasihnya itu. Ana beranjak menuju lemari pakaian. Dia mengambil baju lalu masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Ana keluar dari kamar mandi. Lalu giliran Ray yang masuk untuk membersihkan dirinya. Ana menunggu kekasihnya dengan duduk di tepi ranjang kasur. Ray keluar dari kamar mandi. Rambut yang basah dan berantakan semakin membuat wajah Ray kelihatan sangat tampan. Sudah selesai? Ana mendekat pada Ray. Dia berjinjit merapikan rambut Rayhan. Sudah, kita berangkat sekarang. Seru Rayhan. Ana dan Ray menuruni anak tangga satu persatu. Maya, pelayan yang ditugaskan di rumah anak, sudah datang. Dia langsung menghampiri majikannya itu. An, dia Maya. Dia akan bekerja di sini untukmu. Ray memperkenalkan Ana pada pelayan barunya. Maya, dia majikan kamu. Namanya Ana. Kamu layani dia seperti kamu melayaniku. Mengerti? Maya mengangguk. Siap, Tuan. Ana mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Maya sedikit ragu untuk bersalaman dengan atasannya itu. Maya melirik ke arah Ray. Maya, selain pelayan, kamu bisa menjadi temanku. Ucap Ana. Ray menganggukkan kepala mengizinkan Maya untuk berjabat tangan. Maya meraih tangan Ana dan mereka saling berjabat tangan. Maya seumuran dengan Ana. Dia seorang pelayan sekaligus menjadi mata dan telinga Rayhan di rumah Ana. Ray mengelus rambut Ana. Kamu ke mobil dulu ya. Ada yang ingin aku sampaikan dulu kepada Maya? Ana mengangguk dan pergi menuju pintu luar. Maya sudah tahu hubungan antara Ana dan Rayhan. Dia sudah diberitahu tugas-tugasnya oleh Diki. Me, kalau Dimas datang, kamu bilang padanya Ana pergi liburan menenangkan diri selama dua hari. Tita Ray. Maya mengangguk patuh. Baik Tuan, bagus. Kami pergi dulu. Ucap Ray. Maya menunduk hormat. Hati-hati di jalan Tuan. Ray pergi menyusul Ana yang sudah duduk di dalam mobil. Ray menyalakan mesin dan melaju menuju rumah mewahnya. Tiga puluh menit kemudian mobil sampai di rumah Ana. Ana di rumahnya Rayhan dan Ana tertegun melihat betapa besar dan mewahnya rumah Rayhan. Rumah kekasihnya itu lima kali lipat besarnya dari rumahnya. Ray membuka pintu mobil untuk Ana. Dia mengulurkan tangan menyambut kedatangan kekasih hatinya. Ana keluar dari dalam mobil. Besar sekali rumah kamu. Ana begitu takjub akan rumah yang dia lihat. Ayo kita masuk. Ray menggenggam tangan Ana dan berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Ana sangat kagum saat melihat desain dan juga interior. Di dalam rumah Rayhan. Semuanya sangat pas di tata. Barang-barang mewah dan antik terpajang sesuai tempatnya. Kamu suka rumahnya? Tanya Ray. Ana mengangguk. Suka sekali. Rumahnya sangat indah. Aku akan memberikannya untukmu. Rumah ini akan menjadi milik kamu. Ucap Ray. Ana melongo. Ray menyentikkan jarinya di depan Ana. Kenapa bengong begitu? Ana terkesiap. Kamu sih ada-ada saja. Kalau rumah ini untukku kamu mau tinggal di mana? Di sini juga. Aku akan menjadi suamimu. Ucap Ray. Ana mencubit perut Rayhan. Bercanda melulu bisanya. Ray meraih dagu Ana. Aku serius tau. Ana melepas tangan Ray dari dagunya. Jangan bercanda lagi. Sekarang tunjukkan aku di mana dapurnya. Ayo ikut aku. Ray membawa Ana menuju dapur. Para pelayan sudah berjejer di sana. Ray melambekan tangan agar semuanya pergi. Ini dapurnya. Lakukan apapun yang kamu mau. Kata Ray. Wow. Dapur kamu saja bagus. Kalau begini bisa betah aku lama-lama di dapur. Ucap Ana. Kamu itu mau jadi desainer atau koki sih? Rayhan menjadi heran sendiri. Ana terkekeh geli. Desainer itu cita-citaku. Kalau memasak adalah hobiku. Ana mengikat rambutnya secara asal. Dia membuka kulkas lalu mengeluarkan semua bahan. Untuk membuat sarapan untuknya dan juga Rayhan. Ray malah tergoda akan leher jenjang yang dipamerkan Ana. Kekasihnya itu terlihat seksi saja saat memasak. Ray melingkarkan tangannya di perut Ana. Dia membenamkan wajahnya di leher Ana. Ana merasa risih. Karena acara memasaknya menjadi terganggu. Ray, lepas dulu. Ray mendaratkan kecupan di sana. Dia mematikan kompor lalu membawa Ana menghadap dirinya. Keduanya saling menatap. Entah siapa yang mulai duluan. Keduanya sudah saling berciuman. Nanti lagi aku mau masak dulu. Kata Ana yang melepas pagutannya dari Ray. Ray melepas Ana meski dia tidak rela. Dia menuju ruang makan sambil menunggu Ana. Sedang Ana kembali membuat sarapan. Ray mengirim sebuah pesan kepada Diki. Ray tentu saja tidak terima Ana dipukuli seperti itu. Dia akan membalas perbuatan Dimas. Sarapan yang Ana buat telah jadi. Ana segera membawanya ke meja makan. Bau harum dari masakan Ana membuat perut Rayhan keroncongan. Ana membuat clam kaudah, tuna sandwich, dan juga sosis bakar. Jadi gak sabar mau makan, ucap Ray. Kamu mau makan yang mana dulu, tanya Ana. Aku mau sandwich dan sup saja, ucap Ray. Ana mengambilkan semua makanan yang dipinta Rayhan. Ana memperhatikan Rayhan yang makan dengan lahatnya. Andai Dimas seperti kamu, Ray. Mungkin benar yang dikatakan Lisa. Dimas sudah tidak mencintaiku lagi. Batin Ana Kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.